Halo teman-teman, selamat datang di channel NandaHero. Pada video kali ini, aku bagikan cara menambahkan filter IG jerawatan. Oke, sebelum ke tutorialnya, jika kamu belum subscribe channel NandaHero, silahkan subscribe terlebih dahulu. Baiklah, langkah pertama kita buka aplikasi Instagram. Kemudian, silahkan masuk ke akun Instagram kamu. Nah, disini aku sudah masuk akun Instagram aku ya, teman-teman. Langkah selanjutnya, silahkan ketuk pada kamera Instastory. Nah, lalu disini pada bagian filter, silahkan geser ke kiri sampai mentok ke bagian telusuri efek. Nah, sampai ke telusuri efek, silahkan ketuk. Kemudian, silahkan ketuk lagi ikon pencarian atau ikon telusuri efek yang ada di pojok kanan atas. Nah, disini muncul filter jerawatan yang bisa kamu pilih. Silahkan pilih sesuai keinginan kamu. Misalnya, disini aku coba dari siapa ya, teman-teman. Nah, disini banyak kok ya filter untuk jerawatan, filter Instagram jerawatan. Atau filter jerawatan di Instagram. Aku coba yang Agne Max ini dari Skinsugi. Untuk mencobanya, silahkan ketuk tombol coba. Nah, seperti itu, teman-teman. Filter jerawatan. Nah, silahkan pilih sesuai keinginan kamu. Misalnya, disini aku mau menambahkan dari Skinsugi. Menambahkan filter ini, silahkan ketuk tanda panah pada bagian ini, teman-teman. Ketuk seperti ini. Nah, disini disimpan ke kamera. Oke. Selanjutnya, kita coba cek di Instastory apakah filternya sudah ditambahkan atau belum. Nah, kamu bisa coba filter lainnya ya, teman-teman. Disini banyak filter jerawatan. Coba cek di kamera Instastory. Nah, disini sudah muncul Agne Max dari Skinsugi. Nah, seperti itu. Jadi, demikian itulah video tutorial kali ini. Cara menambahkan filter Instagram jerawatan atau filter jerawatan di Instagram. Semoga video ini berguna untuk teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Anda Hero dan sampai jumpa di video selanjutnya.